Ada sekitar belasan warung makan dan juga minuman serta pedagang di sekitar objek wisata air terjun Lano. Para pedagang ini sebagian ada yang berjualan saat ada libur lebaran dan tahun baru saja. Menurut salah seorang pemilik warung makan, email, omset penjualan selama libur lebaran ini meningkat dari hari biasa. Peningkatan bahkan mencapai 3 kali lipat. Berapa? Kalau boleh tahu pendapatan untungnya, untung omsetnya berapa? Omsetnya dari hari lebaran 2 juta, kalau hari-hari biasanya paling 300-500. Tidak hanya warung makan saja, penghasilan pedagang makanan dan minuman keliling yang membuka lapak di sekitar sini pun juga meningkat drastis. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.